Intro Hari ini temanya adalah Ngagoe Sehat Baiklah, sebagai pembukaan akan saya undang Ketua Angkatan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Angkatan 84 Yaitu Kang Rizal Untuk memberikan kata pembukaan pada acara kali ini Silahkan Kang Ahmad Rizal Hari ini temanya adalah Ngagoe Sehat Baiklah, sebagai pembukaan akan saya undang Ketua Angkatan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Angkatan 84 Yaitu Kang Rizal Untuk memberikan kata pembukaan pada acara kali ini Silahkan Kang Ahmad Rizal Baik, selamat siang Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam acara Ketepang di Awang-Awang dari Perhimpunan Alumni Fakultas Kedokteran 4 Angkatan 84 Dan Alhamdulillah hari ini kita memilih tema tentang Tentang bersepeda sehat Jadi kita tahu bahwa sejak setidaknya Beberapa tahun terakhir dan menjadi lebih booming Pada saat PSBB berlaku sampai hari ini Orang sekarang makin banyak yang bersepeda Dan mungkin juga ada beberapa yang bersepeda terlalu banyak Atau bersepeda terlalu semangat Atau juga ada yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya kiat-kiat untuk bisa Tetap bersepeda namun juga tetap menjaga kesehatan Dalam hal ini Baik kesehatan pribadi maupun kesehatan bersama Seperti kita pernah lihat di berita beberapa hari yang lalu Ada dikabarkan ada kejadian COVID yang diduga disebarkan atau ditertular dari pegoes Jadi mungkin hari ini Alhamdulillah kita dibantu oleh dua orang pembicara Yang satu adalah Pak Ian dari BKSU Bandung Kemudian ada satu lagi co-founder dari Indonesia Apa? Bike to Work yaitu Pak Toto Alhamdulillah hari ini kita bisa kedatangan tamu-tamu ini Dan memang walaupun satu orang Walaupun bukan angkatan 84 Atau FK84 Pak Ian dan Pak Toto ini Alhamdulillah masih nyambung lah dengan 84 Yang satu adalah kakak dari salah satu angkatan 84 Dan juga suami dari salah satu teman dari 84 Jadi dengan acara ini kita berharap bahwa Kita bisa terus menjadi satu rahmi Antara kita dan semua Dan juga melalui sharing ilmu-ilmu tentang kesehatan yang praktis ini Mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin sehat Saya kira itu Dan tidak terasa memang hari ini adalah Sudah hari ke Sudah pertemuan ke-6 Dari setiap pertemuan yang direncanakan setiap 2 minggu sekali Jadi insya Allah acara Pak Tepang di awang-awang ini akan bertambah setiap 2 minggu Dan juga akan diberi topik-topik yang juga menarik Dan juga mungkin dengan metode metode yang sedang kami rancang bersama Bagaimana yang terbaik Jadi karena mengingat ternyata di Zoom ini ada fasilitas breakout room Ada fasilitas bisa pooling dan sebagainya Maka insya Allah ke depan format dari Pak Tepang di awang-awang ini juga Kemungkinan akan kita upgrade Supaya semakin banyak manfaatnya Dan semakin bisa dinikmati oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Mewakili teman-teman dari Angkatan 84 Kami mengucapkan terima kasih untuk entusiasme dari teman-teman Dari Bapak-Ibu sekalian Topik-topik yang juga menarik Dan juga mungkin dengan metode metode yang sedang kami rancang bersama Bagaimana yang terbaik Jadi karena mengingat Ternyata di Zoom ini ada fasilitas breakout room Ada fasilitas bisa pooling dan sebagainya Maka insya Allah ke depan format dari Pak Tepang di awang-awang ini juga Kemungkinan akan kita upgrade Begitulah supaya semakin banyak manfaatnya Dan semakin bisa dinikmati oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Mewakili teman-teman dari Angkatan 84 Kami mengucapkan terima kasih untuk entusiasme dari teman-teman Dari Bapak dan Ibu sekalian Dan secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Toto dan Kang Ian Yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini Di siang hari, hari minggu yang harusnya mungkin untuk keluarga juga Untuk juga berbantu sharing di acara dari Angkatan 84 ini Selamat menikmati acara Pak Tepang di awang-awang nomor 6 Kami kembalikan kepada Dr. Adi Terima kasih Kang Adi belum di-unmute Oh maaf, tadi saya belum Oke, hari siang ini akan ada dua pembicara yang Satu dari bidang kesehatan Yang satunya lagi dari pakar GOES atau pemerhati GOES yang senior Pertama tentang rahasia enggak GOES sehat dan bugar oleh Dr. Ian Apriana Spesialis Genokran Olahraga Yang kedua adalah berbicara mengenai adaptasi kebiasaan baru hidup Berdampingan dengan sepeda oleh Insinyur Toto Sugito Yaitu co-founder Bike to Work Indonesia Untuk sebelum acara yang pertama Pembicara yang pertama berbicara Silahkan mungkin Dr. Lina, Dr. Rokaya untuk ada pesan Oke, langsung aja Kita langsung masuk ke pembicaraan pertama Yaitu dari Dr. Ian Apriana, SPKO Beliau adalah Lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Belawijaya Malang tahun 1981 Kemudian mengambil spesialis kedokteran olahraganya di FKUI Jakarta Lulus tahun 2003 Dan sekarang beliau bekerja di Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung Silahkan Dr. Ian, Kang Ian untuk berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Adi Atas kesempatan yang diberikan Sebelumnya saya mengucapkan selamat Belujang Kepada Kang Riza Juga kepada semua alumni Dari Fakultas Kedokteran Fakultas Pajajaran Angkatan 1984 Yang kebetulan Ini istri saya juga alumni dari FKUP Angkatan 1984 Seperti ini yang saya mendapatkan Ini saya coba mengupas tentang GOES Rahasia Sehat dan Bugannya Juga Kenapa saya coba upas hal tentang GOES Manfaat Sehat dan Bugannya Sekarang ini Masyarakat sedang hit Terutama bagi kaum ulang muda Tapi Mungkin minta bantuan Next slide Sekarang masyarakat Trend masyarakat ini Anime masyarakat Bersepeda ini cukup tinggi Di sini bersepeda Ini merupakan olahraga yang digemari Banyak kalangan masyarakat Ini banyak di Sebelumnya Untuk sahabat-sahabat semua Terutama sahabat GOESER Ini mungkin ada yang dari Beginner ya Pemula Atau yang sudah advance Seperti Kang Adi ini sudah advance Nah kemudian Pak Koto juga Nah di sini Perlu di Ulas tentang Manfaat sepeda dan Sehat Dan bugar Manfaatnya Tapi di samping itu Perlu diulas Seberapa Baiknya Bersepeda ini Jadi tentu ada Kaedah-kaedah yang perlu kita Perlu kita ketahui Kebanyakan di sini adalah Alasannya adalah Karena untuk Refreshing ya Karena bersepeda Ketempat-tempat tertentu Ketempat yang Ketempat yang Pemandangan hijau Jika bisa menghilangkan stres Nah sedangkan di negara-negara maju Kita ketahui ya Sepeda sebenarnya menjadi Rutinitas seharian Bahkan sudah menjadi Alat transportasi untuk Bekerja Dalam Masa pandemi ini Tentu kita harus Mengikuti aturan Dari Pemerintah Yaitu Memakai master Saat Bersepeda Kemudian Jaga jarak Dan rutin Susi tangan Pakai Jangan lupa Pakai helm Kemudian Patu rambu Lalu lintas Selanjutnya Next Kita Coba ulas Saya Coba ulas Apa yang dimaksud Bersepeda Kemudian Apa yang Belop sepeda itu Nah Saya Coba bedakan Untuk yang Bersepeda Kalau kita Yang Bersepeda Seperti tadi Di dalam Video itu Ini masuk Contoh Bersepeda Kalau untuk Balap Sepeda Ini Seperti di Olympia Ataupun Asian Game itu Ada aturan Tertentu Walaupun Semuanya Diharapkan Terstruktur Dan terencana Jadi ada Programnya Next Slide Dalam Masa pandemi Ini Tetap Kita patuhi Protokol Kesehatan Di mana Jaga Jarak Ini Diharapkan Sekitar 20 meter Antara Pesepeda Satu Dan Pesepeda Yang lainnya Untuk Yang Kesamping Ini Memang Diharapkan Sesuai Dengan Ini Lebih dari Satu meter Bahkan Bisa Dua meter Tapi Untuk Rombongan Ini Diharapkan Tidak Berkerumun Jadi Untuk Masa pandemi Ini Diharapkan Menghindari Kerumun Bisa Di tempat Tempat Yang Lebih Sedikit Kerumunan Kemudian Slide Berikutnya Boleh Untuk Diketahui Yang terjadi Saat Berlatih Fisik Ini Tadi Kita Coba Sepakati Bersepeda Yaitu Berlatih Fisik Saya Masukkan Karena Mengusahakan Supaya Mendapatkan Manfaat Kesehatan Dan Kebugaran Jadi Akan Memasuki Suatu Program Di Sini Tentu Kita Ketahui Dalam Kondisi Saat Bersepeda Jenis Cantung Kita Meningkat Ini Untuk Memompak Darah Seluruh Tubuh Termasuk Ketop Yang Bekerja Tungkai Kemudian Lengan Itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Oksigen Untuk Metabolisme Di Energi Di Otat Kemudian Untuk Mendapatkan Oksigen Kita Pasti Menghirup Oksigen Artinya Nafasnya Pasti Akan Meningkat Dari Seperti Kita Tidak Melakukan Aktivitas Keluarga Kemudian Slide Berikutnya Lalu Slide Berikutnya Boleh Kita Ketahui Untuk Ketopan Oksigen Ini Didapat Dari Asupan Yang Dihirup Melalui Sistem Penapasan Kemudian Masuk Kepada Sistem Jantung Dimana Kemampuan Jantung Untuk Memompah Itu Dipengaruhi Oleh Otot Jantung Bila Mana Otot Jantung Sudah Terlatih Ini Kecenderungannya Otot Jantung Itu akan Menebal Kekuatannya Otot Menebal Disini Ada Stroke Volume Jadi Kemampuan Jantung Memompah Tiap Orang Berbeda Kalau Sudah Terlatih Memompah Jantung Sekali Memompah Itu Bisa Besar Banyak Volume Darahnya Namun Kalau Stroke Volume Ataupun Pompa Jantung Kekuatannya Terkurang Tidak Begitu Kuat Ini Akan Kecil Darah Yang Dialihkan Konsekensinya Apa Denyut Jantung Kalau Stroke Volume Ini Kuat Memompahnya Maka Denyut Jantung Tidak Terlalu Tinggi Nah Seperti Kita Kata Pembalap Jantung Pembalap Balap Balap Sepeda Itu Heart Rate Bisa Kurang Dari 60 Atlet Istirahatnya Nah Disitulah Terjadi Curah Jantung Kardiok Aliran Darah Keseluruh Tubuh Termasuk Ke Otot Itu Besar Kalau Sudah Terlatih Terlanjutnya Next slide Nah Ini yang Kita Dapatkan Kesehatannya Manfaatnya Latihan Fisik Bersepeda Tentu Dengan Latihan Fisik Pasti Membakar Kalori Nah Dengan Membakar Kalori Ini Akan Menurukan Masa Lemak Tubuh Dimana Masa Lemak Tubuh Sebetulnya Diperlukan Oleh Tubuh Tapi Apabila Berlebihan Maka Dia Akan Risiko Penyakit Jantung Sehingga Kalau Dengan Bersepeda Ini Masa Lemak Tubuh Berkurang Juga Menurunkan Risiko Penyakit Jantung Hipertensi Diabetes Melitus Dan lain Selain itu Melepaskan Banyak Kegembaraan Ini Hormon Hormon Endorphine Nah Disini Dengan Hormon Endorphine Maka Bisa Menurunkan Stress Bagi Bapak Bapak Atau Ibu Sahabat Sahabat Yang Punya Pekerjaan Yang Dikejar Target Atau Apa Dengan Berolah Rati Fisik Bersepeda Ini Akan Menurunkan Stress Tidak Selain Itu Juga Kesehatan Tulang Kita Akan Meningkat Meningkat Tentu Dengan Bantuan Sinan Matahari Yang Pagi Sampai Jam 10 Vitamin D3 Menjadi Lebih Aktif Sehingga Metabolisma Tulang Lebih Bagus Itu Selain Selain Bermanfaat Terhadap Kesehatan Laten Fisik Bermanfaat Terhadap Kebugaran Terutama Ini Daya Tahan Jantung Paru Meningkat Artinya Apa Dengan Daya Tahan Jantung Paru Meningkat Kita Tahu Stamina Akan Meningkat Stamina Kalau Fit Sahabat Kita Artikan Fit Kita Selalu Bugar Fit Itu Terutama Yang Bagi Yang Mempunyai Tugas Sehari-hari Dan Keperluan Yang Mendesak Itu Selalu Fit Kemudian Kita Butuh Ketuatan Otot Dan Bersepeda Ini Sebetulnya Seluruh Tubuh Akan Mendapatkan Manfaat Dari Praten Fisik Berupa Kebugarannya Ototnya Terutama Otot Tungkai Otot Bahu Langan Dan Juga Otot Ini Darah Dada Darah Punggung Ini Sebetulnya Akan Bermanfaat Meningkat Nah Di Sini Selain Daitan Jantung Paru Ototnya Juga Kelenturannya Nah Kemudian Dengan Berlatih Fisik Sepeda Ini akan Menghasilkan Posisi Tubuh Yang Ideal Yang Pada Akhirnya Menjaga Postur Tubuh Ideal Jadi Disini Manfaatnya Secara Tidak Tidak Meningkatkan Percayaan Diri Jadi Self Confidence Akan Meningkat Ini Tentu Kepentingnya Untuk Tugas Sehari-hari Baik Nah Sahabat Semua Sahabat Gweser Kita Latihan Fisik Itu Untuk Terutama Untuk Kita Gweser Gweser Yang di Komunitas Kita Perlu Latihan Fisiknya Intensitasnya Sedang Yang Manfaatnya Akan Meningkatkan Imun Tentu Dalam Masa Peminggu Ketebalan Yang Tinggi Selain itu Maaf Boleh Slide Terus Nah Apabila Intensitasnya Berat Malah Menurunkan Imunitas Makanya Tadi Kalau boleh Saya lihat Di Slide Video Jadi Sampai H-H-H Itu Nah Itu Mungkin Perlu Dilihat Intensitasnya Sedang Atau Berat Jadi Tidak Sengosan Tapi Ada Yang Saya Lihat Tadi Masih Bisa Bicara Itu Top Test Nah Tentunya Kita Untuk Mendapatkan Manfaat Kesehatan Dan Kebugaran Kita Perlu Dapatkan Kaedahnya Dulu Sebelum Kita Masuk Program Nah Sebetulnya Kalau Kita Bersepeda Sebaiknya Kita Mempunyai Program Tidak Mulai Pemula Atau Beginner Itu Langsung Main Di Intensitas Karena Mungkin Di grup Komunitas Itu Ada Rombongan Yang Satu Sudah Jauh Kita Mengejar Teman Rombongan Itu Sehingga Kemampuan Kita Maksimal Itu Perlu Kita Ketahui Dulu Kaedah Kaedah Jadi Untuk Beginner Atau Pemula Tidak Usah Terlalu Ngoyok Mendapat Target Berapa Kilometer Kita Berapa Kemampuan Kita Dulu Tapi Dengan Berjalannya Waktu Itu Bebannya Mungkin Kita Optimal Untuk Bertambah Nah Selain Beban Bertambah Setiap Kali Kita Masuk Pada Perjalanan Waktu Ini Diperlukan Istirahat Tidak Terus-terusan Tiap Hari Main Seperti Maniak Atau Fitness Jankis Itu Perlu Istirahat Kemudian Secara Individual Pasti Berbeda Setiap Orang Tidak Semuanya Sama Kapasitas Tiap Orang Berbeda Kemudian Variasi Bervariasi Latihannya Kalau Saya Mendapat Dulu Klien Di BKOM Itu Atlet Remaja Yang Mengejar Prestasi Itu Diskusi Kalau di Luar negeri Terutama Dia ngambil Di Swiss Dia Tidak Terus-terusan Berolahraga Di Atas Sadal Dia Akan Melakukan Program Latihan Namanya Variasi Nah Itu Ada Istirinya Off Dari Sepedah Dulu Berapa Lama Berapa Ini Lalu Masuk Ke Program Intinya Kemudian Nah Kemudian Latihan Yang Dilakukan Ini Harus Berdasar Intensitas Latihan Nanti Akan Di Slide Berikutnya Tentang Intensitas Latihan Artinya Latihan Yang Kita Pilih Itu Untuk Goiser Kalau Saya Pilihkan Yang Intensitas Sedang Aja Kecuali Pembalap Sepeda Itu Untuk Tingkat Olimpiade Bisa Sampai Maksimal Lebih dari Bisa Kadang lebih Maksimal Itu Balap Sepeda Yang Olimpiade Atau Triathlon Lama Latihan Ini Juga Mempengaruhi Satu Sesi Latihan Kadang-kadang Kita Kesegi Kenyamanan Dalam Duduk Di atas Sadal Ini Perlu Diperhatikan Nah Kemudian Relaksasi Setiap Berlatih Fisik Harus Melakukan Suatu Relaksasi Ini Akan Kaedah Dengan Recovery Juga Tidak Terus Terusan Karena Otot Otot Tubuh Mengalami Kontraksi Pada Saat Berlatih Fisik Next Slide Nah Tadi Sudah Disebutan Tentang Kaedah Nah Artinya Kita Tahu Tadi Setiap Orang Berbeda Pemula Beginner Ataupun Sudah Advanced Yang sudah Advanced Tentu Beda Ini Harus Sesuai Kapasitas Tubuh Kemudian Setiap Relatif Fisik Ini Kebugaran Jantung Perlu Disiapkan Kebugaran Otot Tubuh Kontra Ini Tentu Kaitan Dengan Di Lapangan Yang Berita-berita Ada Yang Sedang Bersepeda Tiba-tiba Polet Nah Itu Kita Harus Perhatikan Di sini Kebugaran Jantung Kemudian Perhatikan Lingguan Suhu Dan Kelembaban Diusahakan Tidak ekstrim Suhu Ini Mengaruhi Dari Hidrasi Cairan Cairan Tubuh Terutama Di lingkungan Yang Suhu Daranya Tinggi Panas Yang hari Itu Akan Memengaruhi Konsentrasi Cairan Di Tubuh Kemudian Jangan Memaksakan Menumpuk Politer Hanya Karena Rombongan Melakukan Itu Jadi Tiap Orang Berbeda Kapasitasnya Rombongan Melakukan Yang Sudah Jauh Kita Susurkan Dari Kondisi Masing-masing Nah Kemudian Periksa Dulu Penyakitnya Apa Ada Tidak Penyakit Yang Membahayakan Kemudian Perhatikan Kenyamanan Keamanan Nah Di sini Saya Lihat Di Jalan Kalau Sedang Berlatih Fisik Setelahnya Itu Ada Yang Suka Merokok Nah Ini Manfaat Kesehatan Ini Akan Kurang Kalau Kita Merokok Nah Disahkan Tidak Merokok Kalau Bisa Tidak Maka Dilanjut Di Slide Berikutnya Nah Ini Yang Saya Contohkan Tentang Pemeriksaan Kesehatan Jadi Sebelum Melakukan Suatu Program Latihan Fisik Bersepeda Nah Ini Sebaiknya Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Saya Pernah Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pada Satu Komunitas Olahraga Di Bandung Bersepeda Itu Rombongan Komunitas Itu Suka Melakukan Latihan Berpuluh Klematah Dan Yang Saya Miris Juga Usianya Di atas 60 Rombongan Itu Dan Juga Berteman Berkawan Dalam Rombongan Itu Usia Masih Muda 20-30 Kemudian Melakukan Latihan Fisik Dagopakar Di Bandung Kalau Dagopakar Tanjakannya Tajam Sekalian Itu Saya Miris Saya Periksa Di EKG Ini Ada Gambaran Kelainan Jantung Saya Bilang Kalau Bapak Saya Tidak Menghambat Bapak Itu Untuk Menghentikan Sepeda Tapi Saya Beri Rekomendasi Jangan Sampai Terlalu Ngoyok Ingin Mengejar Rombongan Yang Lebih Muda Nah Kemudian Usahakan Tidak Nanjak Kalau Nanjak Saya Rekomeniskan Tidak Karena Usia Lanjut Dan Juga Ada Gambaran Ini Ilustrasi Perlunya Pemerisahan Fisik Disini Perlu Dilakukan Relayat Jantung Ataupun Kemudian Untuk Yang Ini Pemeriksaan Yang selanjutnya Adalah Pemeriksaan Dengan Ergometer Siklus Ini contoh Mungkin Perlu diketahui Bapak Sahabat Semua Ibu Disini Kita Bisa Mengetahui VO2max Dimana Untuk Menentukan Dosis Ini Namanya Siklus Siklus Ergometer Disini Ada memakai Heart rate monitor Yang dipasang Di dada Ini jamnya Menunjukkan Heart rate Nanti Kemudian Ini ada Stopwatch Yang diperiksa Kemudian Ini akan Diberi beban Yang akan Ketemu Ini Memakai Protokol Astral Kemudian Next Selanjutnya Kemudian Next Selanjutnya Next Slide Next Slide Nah Kita Kita Ketahui Istilah VO2max VO2max Ini Familiar Di lingkungan Sepedah Dimana VO2max Itu adalah Suatu ukuran Tingkat Daya tahan Jantung paru Jadi Kalau V2max Yang baik Maka Staminya Kita baik Nah Ini fit Jadinya Satuannya Ada mililiter Berat badan Per menit Next Slide Untuk Yang Akan Ngegoes Diperlukan Kenyamanan Keamanan Ini Tentu Kaitan Dengan Fisik Kita Melawan Angin Jadi Ada tahanan Angin Kita pakai Cycling Jersey Jadi ada Beberapa Untuk Bagi komunikasi Beda Dengan Yang Race Cut Untuk Pembalap Nah Itu Silahkan Di Ini Kemudian Kalau Untuk Untuk Yang Sepeda Sudah Disahakan Underwear Nya Juga Lusus Sepeda Kemudian Pakai Helm Helm Sepeda Kemudian Sepatunya Sepatu Lusus Sepeda Mohon Next Slide Nah Sebelum Melakukan Latihan Visi Kita Lakukan Ini Sebetulnya Ini Prinsip Untuk Keada Yang Secara Umum Melakukan Fisik Pasti Ini Ada Peregangan Nah Ini Dilakukannya Tidak Sampai Sakit Terasanya Tapi Terasa Tertegangan Atau Teregang Ini Hitungannya 8-12 Menit Tidak Kesendian Jadi Dari Mulai Atas Sampai Ke Bawah Sesuai Detik Jarum Jam Mohon Next Slide Untuk Stretching Ini Ada Beberapa Untuk Cycling Ini Ada Back Ini Karena Bersepeda Ini Punggung Tentu Banyak Apa Namanya Duduk Di Sepeda Ini Lama Jadi Punggung Perlu Diregangkan Ini Regangkan Ini Mengerah Kebawah Badan Ini Sambil Memungkuk Kemudian Ini Daerah Otot Paha Depan Ini Sambil Berpegang Ke Dinding Boleh Nggak Yang Bisa Ditekuk Bagian Belakang Bagian Bawah Tungkai Ini Kebelakang Kemudian Cups Untuk Betis Berpegang Kepada Dinding Ini Arahnya Beregang Ke Arah Bawah Kemudian Ini Maju Ke Arah Kedepan Kemudian Slide Nah Ini Selain Dari Ini Tadi Yang Sudah Ini Perlentuk Darah Langah Depan Terutama Pergelangan Ini Dilatih Peregangannya Dulu Kemudian Bicep Bicep Persendian Di Darah Bawah Dan Bicep Bagian Depannya Ini Perlu Di Peregangan Ini Contohnya Di Menahan Satu Arah Langan Kemudian Satu Langannya Untuk Menahan Jadi Menahan Langan Satunya Kemudian Full body Ini Contoh Aja Ke Atas Diregangkan Ke Atas Langan Ke Atas Kemudian Neck Leher Ini Terutama Leher Ini Karena Posisi Di Sepeda Ini Lama Memerlukan Tahan lama Kemudian Betis Betis Alas Otot bagian Belakang Hamstring Dan Punggung bagian Bawah Ini Perlu juga Dilegarkan Next Selan Selain Itu Tadi Sudah Disebutkan Hamstring Daerah Paha belakang Kemudian Bunggung Bawah Ini Contohnya Untuk Diusahkan Memang Sampai Sampai Kelantai Tapi Jangan Sampai Memasakan Diri Kalau Tidak Mampu Jangan Dipaksakan Sampai Bawah Tangannya Sambil Memungkuk Nah Kemudian Ini Untuk Luteus Kebokong Dan Otot-otot Abduktor Paha Ini Bisa sambil Duduk Bisa sambil Bebaring Jadi Ini Memutar Ke Kanan Contoh Twistnya Si badan Tapi Ini Memutar Ke kiri Si Tungkainya Ini Untuk Obduktor Obduktor Kemudian Untuk Selanjutnya Tidak Lupa Pemanasan Karena Untuk Meningkatkan Suhu Tubuh Sehingga Injin-injin Di otot Siap Kemudian Mempersiapan Otot Kemudian Persiapan Ligamen Untuk Lebih Mengelurkan Darah Ke Otot Kemudian Next Next Mohon Ijin Untuk Latihan Fisik Tadi Diserebutkan Intensitas Latihan Kemudian Frekuensi Dianjurkan Satu Minggu Tiga Kali Walaupun ACSM Tiga Sampai Lima Kali Tapi Saya Cukupkan Tiga Kali Seminggu Aja Dengan Selang Suara Ini Perlu Recovery Untuk Kondisi Tubuh Tidak Terus Terus Kemudian Intensitas Ringat Sampai Sedang Ini Kita Anjurkan Dengan Denyut Nade Atau Denyut Jantung Artinya Intensitas Terus derajat Berat Ringannya Latihan Visi Kita Patok 65-75% Dari Denyut Jantung Masimal Dimana Denyut Denyut Jantung Masimal Ini Rumus 20-20% Kemudian 65-75% Jadi Rentang 65% Dari Sini Dan 75% Dari 20-20% Dari Situ Main Denyut Nade Latihan Diupayakan Memakai Heart Monitor Ini contoh Aja Heart Monitor Kita Tidak Menunjukkan Merak Tapi Ini penting Sekali Mungkin Relatif Harganya Tapi Ini Sangat Penting Bagi Goiser Semua Terutama Tadi Saya Lihat Di Video Itu Sampai Ngesan Nah Itu Ini Kalau Kita Patokkan Di Sini Ada Angka Nanti Keluar Nah Yang Saya Ceritakan Tadi Ini Program Latihan Kalau Kita Lihat Di Eropa Di Swiss Itu Tidak Terus Terusan Latihan Di Atas Saddle Ada Juga Latihan Jadi Suatu Waktu Off Tidak Terus Terusan Atas Saddle Tapi Off Dari Saddle Jadi Latihan Di Darat Nah Di Sini Ada Latihan Kelenturan Ini Bisa Dilakukan Setiap Hari Tadi Bisa Sama Dengan Latihan Stretching Sebenarnya Ini Stretching Tapi Ini Bisa Dibuat Kelenturan Ini Setiap Hari Bisa Pagi Dan Sore Otot Ngang Pangan Jadi Darah Untuk Pegangan Saddle Kemudian Otot Tungkai Ini Untuk Mengayuh Sepeda Selanjutnya Nah Seleks Kemudian Ini Jangan lupa Kebutuhan Sairan Untuk Diketahui Kebutuhan Sairan Itu Karena Produk Keringat Ini Bisa Sampai 3-4 Liti Perjam Ini Diupayakan 1-2 Jam 400-600 Mgm Tentunya Dengan Sarapan Juga Kemudian Minum Air 150-250 Ini Variasi 15 Menit Sebelum Masuk Latihan Kemudian Saat Latihan Jangan lupa Setiap 15 Menit Minum Juga Nah Ini Jangan Sampai Teras Kalau Bisa Tengah 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 Haus Karena Kita Tidak Sadar Air Keringat Keluar Setelah Berlatif Visit Minum Sekitar Sekian Ini Setelah Selesai Nah Kemudian Selanjutnya Bisa mengandung Karbohidrat 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 Mineral Karbohidrat Mineral Selanjutnya Mungkin Next Selanjutnya Nah Ini Untuk Selanjutnya Perlu Recovery Untuk Mendapatkan Manfaat Kesehatan Jadi Recovery Setelah Latihan Fisik Bisa Lakukan Massage Ini Perlu Istirahat Ini Icebed Nanti Saya Lihat Kemudian Leg Up Wall Ini Nanti Saya Lihat Roller Ini Nanti Saya Lihat Yudasi Tadi Yang Saya Sebutkan Cairan Kemudian Asupan Makanan Dan GJC Imbang Next Selanjutnya Mohon Izin Nah Ini Yang Contoh Kalau Kita Recovery Setelah Latihan Fisik Ini Form Roll Ini Namanya Busan Yang Gulungan Ini Sambil Geser Badan Ini Nanti Akan Seperti Massage Sebetulnya Ini Berfungsi Untuk Mengembalikan Kondisi Tubuhnya Recovery Nah Bisa Bergeser Bisa Guling Ini Contohnya Fungsinya Begitu Kemudian Ini Yang Sudah Advanced Ini Pakai Ice Bat Si Wadah Apa Ini Ini Diberi Es Baku Atau Ya Yang Dingin Dengan Suhu Sekitar 10-15 Derajat Nah Dilakukan Selama 10-15 Ini Sudah Ada Beberapa Yang Sudah Melakukan Ini Terutama Yang Advanced Kemudian Ini Untuk Membalikan Aliran Darah Kembali Tadi Karena Banyak Dilakukan Untuk Melayu Kita Coba Lakukan Lights Up A Wall Nanti Saya Coba Lihatkan Lights Up A Wall Next Slide Nah Ini Kita Lihat Kembali Ini Pertama Lie down Jadi Duduk Berbaring Awal Kemudian Mendekati Dinding Kita Mengeluarkan Apa Nah Ini Kemudian Mendekati Mendorong Ini Posisi Tungkai Di atas Kemudian Nelangan Di samping Nelangan Di samping Nah Kemudian Kembali Lagi Mengambil Nafas Dalam Beberapa Saat Kemudian Secara Genly Berdasarkan Perlahan-lahan Kembali Ke posisi Semua Ini Supaya Kembali Manfaatnya Aliran Darah Kembali Ke Ke Tubuh Sini Karena Kebanyakan Dipakai Dia Sini Semua Next Selanjutnya Nah Ini Tentu Kita Perlu Asupan Isi Terutama Karena Energi Yang Dipakai Itu Memerlukan Gula Glukosa Glukosa Namfosfat Mengalami Fosforilasi Ini Dibutuhkan Asupan Karbohidrat Karbohidrat Bisa Nasi Madu Dan Pisang Kemudian Berserat Bergici Artinya Gici Seimbang Tapi Kalau Untuk Persepeda Yang Lakukannya Keperluan Daya Tahan Itu Lebih Banyak Dibutuhkannya Dan Juga Kalau Diharapan Lemak Jahatnya Berkurangin Kemudian Nah Ini Karena Otot Yang Dipakai Makanya Kita Butuh Protein Masa Otot Pembentukannya Terutama Protein Protein Untuk Buatan Otot Yaitu Bisa Dolor Bisa Daging Ayam Daging Atau Sapi Kemudian Jangan Lupa Vitamin Ini Terutama Vitamin C Untuk Sarap Vitamin B D Tentu Untuk Kepentuan Kesahatan Tulang Yang Lain Ada Minera Jat Besi Ini Dikeruarkan Dikeringat Termasuk Jat Besi Nah Ini Pengeluaran Keringat Jadi Dibutuhkan Jat Besi Yang Lebih Daripada Kalau Kita Kebutuhan Sehari-hari Kemudian Selenium Zing Ini Kebutuhannya Untuk Kesehatan Jantung Dan Sebagainya Imunitas Sebagainya Kebutuhan Elektrolit Juga Kalium Ini Sahabat-sahabat Doe Sahabat-sahabat Semua Kita Suka Lihat Dari Suka Yang Maintenance Atau Apa Di Sepedah Pun Kita Butuh Kalium Kalau Kalium Itu Bisa Dipisang Terutama Kalau Kita Lihat Yang Suka Bertani Itu Pisang Itu Bagus Nah Kemudian Daging Sebenarnya Bisa Daging Merah Orang Jus Itu Kalium Dan Kalau Perlu Untuk Kesehatan Jantung Jangan Sampai Kelemasan Dan Sebagainya Magnesium Ini Perlu Itu Dari Saya Sahabat Semua Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti Barangkali Ada Yang Perlu Disusikan Kita Terima Kasih Perhatian Ijin Kepada Kang Adi Saya Bisa Kembali Kang Adi Terima Kasih Terima kasih Kang Adi Kita Kita Akan Ada Pembicara Kedua Yaitu Dari Insinyur Toto Sugito Yang Akan Berbicara Mengenai Ada Kebiasaan Baru Hidup Berdampingan Dengan Sepeda Tapi Sebelumnya Silahkan Mungkin Ada Yang Disampaikan Dokter Lina Dan Dokter Rokaya Freestyle Freestyle BMX Freestyle BMX adalah hobi dan olahraga yang saya sukai Alasannya Karena olahraga ini keren dan menantang Terbukti tidak semua orang bisa dan berani melakukannya Dan saya bercita-cita untuk menjadi profesional BMX trader yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional Untuk mengwujudkannya diperlukan latihan yang rutin dan tidak mudah menyerah Jatuh adalah hal yang biasa bagi saya Tapi kadang cedera menghambat aktivitas berlatih saya Untungnya saya tahu solusi cepat menyembuhkannya yaitu dengan YB Aerosol Yang terbukti efektif meredakan nyari pada bagian tubuh yang cedera sehingga saya dapat kembali bangkit Saya Fahmi Alfarezi Ini cerita saya bersama YB Aerosol Gambarnya mengenai latar belakangnya gedung sate berarti memang di Bandung Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Baiklah untuk